assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua aduh minta maaf banget agak ya agak-agak santai ya uploadnya banyak ini juga banyak kerjaan juga biasa lah biasa selalu alasannya klise banyak kerjaan gak ada waktu gak ada isi sendiri titik-titiknya oke jadi seperti footage yang sudah kalian lihat tadi atau seperti kalian sudah lihat di judulnya hari ini gue mau review ayam bakar 7.000 kayak apa? langsung aja kita lihat mas ini bukanya udah berapa lama mas? udah 6 tahun 6 tahun? disini yang kedua oh ini yang kedua disini baru 2 tahun disini baru 2 tahun yang pertama dimana? pertama di Super Indor atau Cerewet Super Indor Cerewet Durenjaya sih itu dong? iya oke itu udah 6 tahun oh iya jadi 22.000? iya oke bukanya jam 11 sampai sehabisnya apa? oh sehabisnya sore biasanya sampai jam 9 malam jam 11 siang sampai jam 9 malam? iya oke terima kasih banyak mas ya oke jadi sekarang di depan gue sudah ada satu paket nasi sama ayam bakar 7.000 tadi jadi kalau plus nasi dia harganya jadi 10.000 jadi pas gue tanya tadi nama tempatnya apa ya si emasnya bilang ayam bakar 7.000 aja namanya gitu aja udah ini tuh eye-catching sih orang sekilasnya juga tau oh ada yang bakar 7.000 tuh prestasi 10.000 tuh itu kan harga-harga yang hemat apa harga ekonomis banget gitu ya cuman orang langsung jadi tertarik gitu makanya gue juga langsung mau nyobain karena kalau gue liat memang tempatnya alhamdulillah rame gitu ya jadi langsung aja kita coba dan gue tadi take away coba liat dan langsung aja cicipin kayak apa makanan oke ini ya oke guys jadi di dalamnya ini ada nasi ayam bakar gue tadi request tambah tempe 1 jadi kalau tempe nambah lagi di 2.000 tadi kalian udah liat ya sebenernya sayurannya ini gue mau concern ke seladanya nih tadi kan sayurnya bagus ya maksudnya fresh gitu cuman di packagingnya itu gak dipastikin lagi jadi karena dia kegabung sama nasi yang masih panas terus ayam bakar juga masih panas gitu jadi auto layu si seladanya warnanya berubah guys oke jadi ini bukan selada yang layu terus mereka kasih kita enggak sebenernya ini selada seladanya fresh cuman karena ketutup sama hawa panasnya jadi dia langsung ya udah layu langsung tuh warnanya sayu gini tapi gak apa-apa kita cobain aja karena kan basicnya memang seladanya fresh gitu kan ini ada ayam oh ini ayamnya dada rupanya misinformasi sedikit tadi ya ini langsung aja ya gue aduk semua sama sambal-sambalnya gue bukan tipikal orang yang kalau makan cocok-cocok sambal gitu enggak enak langsung diaduk aja semuanya oke guys kita aduk dulu ya pertama gue sampingin dulu timun sama seladanya ini gue aduh menggiurkan banget nih bumbu kecap nih Masya Allah kalau nasinya terasa semi pulen sih maksudnya nggak pulen banget kayak nasi timbul gitu ya nih cuman bilang perak juga enggak sih bismillah tempennya dulu ya hmm sambalnya enak cuman boleh kasih masukkan sedikit agak kurang sedap sedikit ya mungkin kurang kurang icin ya kurang vetsin ya untuk pedesnya juga gak terlalu pedes ya jadi aman lah buat lo yang gak suka pedes amannya jadi yang gue suka sama tempat situ adalah yang gue suka sama ayam bakar 7000 ini adalah dia konsepnya kayak pecal ayam gitu apa ada ayam pala tau tempe tadi sih sebenernya kayaknya ada ati ampel juga cuman lagi kosong itu udah diungkep dulu tuh mereka tuh diungkep dulu jadi ready to grill gitu tinggal dipanggang lagi aja gitu jadi sebenernya basically udah mateng gitu kan jadi tempenya juga udah mateng udah diungkep gitu kan ya cuman kan umumnya biasanya kita makan ya dipecal ayam gitu ya jadi tempe tahu tuh digoreng ini mereka dibakar tetep karena sesuai judulnya ayam bakar jadi mereka memang mainnya bakaran aja gak ada gorengan disitu sekarang kita cobain ayam ya hmm hmm empuk enak hmm hmm gak ada komplein lah main bakar udah good dengan harga 10.000 ya udah plus nasi itu hmm jadi rupanya mereka itu di tempat yang tadi gue beli outletnya itu udah jalan 2 tahun dan itu adalah outlet keduanya yang pertamanya mereka ada di daerah Durinjaya di depan Superindo Kampung Cerewet Bekasi nah yang disana mereka udah 6 tahun katanya tapi Kodarullah gue belum pernah tahu ada disitu karena mungkin gue nya yang gak pernah nyari makanan ke daerah situ kali ya jadi gue gak tahu gue yang matis yang ini justru yang cabang kedua ini karena sih bumbunya apa ya cukup berasa gitu terus tadi juga nanya sama emasnya mereka buka jam 11 siang sampai tutupnya sekitar jam 9 malam atau sehabisnya kalau udah abis ya tutup jadi tadi gue gak langsung sama emasnya lagi gak bawa mic soalnya disana jadi kalau kalian ada yang tinggal di daerah Bekasi penasaran ini langsung aja nanti gue taruh di kolom deskripsi ya map nya karena ini wow 10 ribu nasi plus ayam bakar ya kan bisa banget nih kalau kalian mau nge-raktil temen-temen bareng-bareng ya kan atau ada acara gitu boleh banget nih harganya ekonomis loh terus kata masnya juga tadi semua proses masak ayam ongopnya tadi ya lihat disitu Alhamdulillah Alhamdulillah jadi sekian dulu review ayam bakar 7000 di Ganda Agung Bekasi dari gue Tristiana tuh kalau kalian ada saran tempat makan mana lagi yang perlu gue review daerah Bekasi aja dulu gue mau jauh-jauh belum tepatnya kalau udah waktunya Insya Allah kita jalan-jalan ke agak jauh-jauh nipit kemana gitu ya kan langsung aja tulis di kolom komentar kalau memungkinkan dan deket Insya Allah gue samperin kita makan disana keminuman kita take away kita review dirumah oke tetep jalan kesehatan don't forget to get some culinary and fun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao Halo Aplausos Aplausos Terima kasih.